KEMISAPLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana meresmikan program pemberdayaan masyarakat atau PPM di wilayah Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi pada Kamis sore. Ngatiana pun berharap program pembangunan wilayah tersebut bisa berjalan dengan lancar. KEMISAPLT Wali Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana meresmikan program pemberdayaan masyarakat atau PPM tahun 2021 pada Kamis sore. PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana mengatakan dengan anggaran yang ada diharapkan dapat mencukupi program pembangunan di wilayah Kelurahan Cimahi, serta bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu program PPM yang ada di Kelurahan Cimahi, khususnya di RW1 Kelurahan Cimahi, yang mana programnya adalah membangun renovasi kantor RW. Sehingga akan ditingkatkan, mendogakkan dengan lokasi yang segini bisa dibermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu, Lurah Cimahi, Tresna Nuramdani mengatakan program pembangunan di wilayah Kelurahan Cimahi berbeda-beda, seperti perbaikan drainase, perbaikan kantor RW, dan jalan. Selain itu, untuk setiap rukun warga mendapatkan anggaran untuk program pemberdayaan sebesar 75 juta rupiah. Kalau untuk prioritas semua sama ya, dari RW1 sampai RW10, di instala struktur, cuman berbeda-beda proses atau pengajuan dari para RW-nya, yang tadi saya sampaikan ke PPLT juga, ada yang perbaikan kantor RW, drainase, jalan setapak, gapura, seperti itu. Kalau nominal sudah berubah, tahunnya 75 juta, itu pun kan ada potong pajak dan sebagainya, jadi tidak biur 75 juta. Program pemberdayaan masyarakat atau PPM tersebut diharapkan dapat berkelanjutan. Masyarakat pun diminta untuk melakukan perubahan dalam pengajuan PPM.